Microsoft Office itu ada ya, jadi kita scroll aja menggunakan mouse ya, atas ke bawah, nanti disitu kita cari yang tulisannya Microsoft Office seperti ini, kita klik satu kali pada move downnya, ini tanda panah ke bawahnya, nah ini akan membuka seluruh isi dari Microsoft Office ya. Baik teman-teman, yang kalian lihat sekarang pada tampilan awal ketika kalian menyalakan komputer, ini disebut dengan desktop, nah desktop itu adalah tampilan depan layar komputer ketika kita baru pertama kali menyalakannya ya, dan gambarnya pun atau latarannya pun beda-beda, tergantung kita memilihnya nanti di bagian personalized ya, atau settingan background, nanti ke depannya kita akan bahas secara khusus juga bagaimana cara mengatur backgroundnya. Yang terpenting adalah, kita harus tahu dulu fungsi-fungsi dari beberapa tombol di komputer untuk bisa mengakses file yang kita simpan. Nah, untuk tahap awal, saya perkenalkan dulu bahwa yang saya gunakan untuk Windows-nya, ini adalah Windows 10 ya, bisa kalian lihat, saya perlihatkan dulu ya, ini adalah tampilan Windows 10. Ya, tentu kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows yang lain, tampilannya agak sedikit berbeda ya, karena mungkin ada yang lebih suka Windows 7, Windows 7, Windows 8, nah kalau saya sih lebih, untuk saat ini masih menggunakan Windows 10 ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian office yang saya gunakan adalah office 2010 ya, office 2010 meskipun sekarang sudah banyak sekali office pembaruan ya, 2013 ada, 2016 juga ada, bahkan yang terbaru ini ada 2019. Nah, untuk dasar pertama, ketika kalian akan belajar tentang office atau aplikasi perkantoran, yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara mengakses office-nya. Nah, itu membuka office-nya dimana sih, karena kan biasanya sudah ada yang tertera atau tampil di desktop ya, tampilannya agak seperti ini. Kalau sudah ada shortcut-nya, itu gampang, jadi tinggal di-klik aja, misalnya kita mau buka Excel nih, tinggal di-klik aja. Nah, begitu juga kalau kita mau akses PowerPoint, Word, dan lain-lain ya, kalau sudah ada shortcut-nya, jadi shortcut itu teman-teman adalah tombol pintas yang kita buat sendiri untuk memudahkan kita dalam mengakses aplikasi yang ada di dalam komputer masing-masing. Ini kita bisa bikin sendiri. Baik ya, teman-teman, untuk materi yang pertama, kita akan mencari program ya. Jadi, kalau misalnya kita ingin membuka salah satu program di komputer, nah, untuk office 2000, eh, maaf, untuk Windows 10, kita bisa mengaksesnya di tombol start seperti ini. Kemudian, kita cari pada bagian Microsoft Office, itu ada ya. Jadi, kita scroll aja, menggunakan mouse ya, atas ke bawah, nanti di situ kita cari yang tulisannya Microsoft Office seperti ini. Kita klik satu kali pada move down-nya, ini tanda panah ke bawahnya. Nah, ini akan membuka seluruh isi dari Microsoft Office ya. Kalau misalnya kita mau membuka Microsoft Office Word seperti ini, kita arahkan saja kursor kita ke Microsoft Word 2010 tersebut. Kursor itu adalah tanda panah putih ini ya, yang bergerak-gerak sesuai dengan gerakan pada mouse kita. Jadi, kalau mouse-nya kita arahkan ke atas, dia ikut ke atas, mouse-nya kita gerakan ke bawah, dia juga ikut ke bawah. Jadi, kita yang mengontrol dari tangan kita masing-masing. Nah, itu disebut dengan kursor ya, teman-teman. Kita cukup klik satu kali saja. Nanti, Microsoft Word-nya akan terbuka. Kebetulan, Office yang kami gunakan adalah Office 2010 ya, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah tutorial bagaimana cara membuka Microsoft Office Word melalui tombol start pada komputer masing-masing ya, pada Windows masing-masing. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan menggunakan shortcut. Jadi, shortcut itu yang ada di sini ya. Satu, dua, bisa juga kita tampilkan di sini ya. Di taskbar. Misalnya, kita mau buka Microsoft Office nih, eh, Microsoft Word nih. Klik saja di sini. Jadi, ada beberapa alternatif untuk membuka Office Word-nya, atau Excel-nya, atau PowerPoint-nya. Microsoft Excel juga demikian. Kita cukup mengklik dua kali saja pada tombol shortcut yang ada di desktop komputer. PowerPoint juga demikian. Klik dua kali. Sama saja ya, teman-teman. Tampilannya saja yang beda. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang masing-masing bagian dari Office itu ya. Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Jadi, demikian ya, teman-teman. Itu adalah tutorial awal pengenalan komputer, dasar-dasar komputer, kalau misalnya kita baru tahu nih. Ya, ditunggu video tutorial berikutnya, teman-teman. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, tentang komputer bersama channel Agus Salimakso. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, tombol loncengnya, dan share ya, teman-teman. Supaya informasinya dan tutorialnya bisa bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, tombol loncengnya, dan share ya, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, teman-teman.